Intro Shalom selamat pagi bapak ibu serta saudara saudari sekalian Apa kabarnya hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Salam jumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 9 Februari 2024 Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di pagi ini Marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan iman kita Sebelumnya itu mari kita minta kekuatan serta hikmat kepada Tuhan Sehingga kita mampu mengerti dan memahami firman yang kita baca Mari kita satu dalam doa, kita berdoa Bapak yang berada di dalam kerajaan sorga yang kami sembah dalam Yesus Kristus Terima kasih buat anugerah yang engkau berikan Sehingga pagi yang indah ini kami boleh dan dapat bangun serta menghidup udara yang baru Terima kasih Tuhan sekarang kami akan membaca dan bahkan merenungkan firmanmu Berkati kami semua Tuhan sehingga boleh memahaminya Berfirmanlah Tuhan sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Pembacaan kita hari ini terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-20 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-20 Firman Tuhan berbunyi di bawah perikop judul Ucapan syukur atas kasih karunia Allah Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas Tetapi aku telah dikasihaninya Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan Dengan limpahnya kepadaku Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa Tetapi justru karena itu aku dikasihani Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka Yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya Bagi raja segala zaman Allah yang kekal Yang tak nampak Yang esa Amin Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku Sesuai dengan apa yang telah Dinebuatkan tentang dirimu Supaya dikuatkan oleh nebuat itu Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik Dengan iman dan hati nurani yang murni Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu Dan karena itu kandaslah iman mereka Di antaranya Imenius dan Alexander Yang telah kuserahkan kepada iblis Supaya jerah mereka menghujat Amin Firman Tuhan Bapak ibu serta saudara-saudari sekalian Yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus Perikop di bawah tema Menyukuri kasih karunia Tuhan Lagu Amasi Inggris atau Ajaib Benar Anugrah Dikarang oleh seorang pendeta Anglingkan Inggris Bernama John Newton Pada tahun 1725 sampai 1807 Ia menuangkan kisah hidupnya yang selamat dari kemalangan Amasi Inggris berbicara tentang kelembutan yang ditemukan Dalam kasih karunia Kristus Sebagai manusia kita tersesat Buta dalam dosa Dan perlu diselamatkan Kasih karunia Yesus menyelamatkan Newton Menyebut dirinya sebagai bagian dari orang yang bercelah Tetapi Tuhan menemukannya Dia diselamatkan oleh anugrah Allah yang luar biasa Demikian kasih karunia Allah Yang mengubah dan memulihkan hidup manusia Dari dosa yang membinasakan Paulus menyaksikan itu dalam suratnya kepada Timotius Bahwa dirinya di masa lalu adalah pribadi yang tidak pantas dan tidak layak Bahkan ia menyebut dirinya yang paling berdosa Dahulu ia penghujat dan penganiaya orang-orang percaya Paulus menangkap, menyiksa, dan membunuh para pengikut Kristus Namun kasih karunia Allah Dinyatakan bagi Paulus yang tidak layak Ia memilih dan melayakkan Paulus Sebagai rasulnya Dan mengutuskan Pada banyak orang Paulus bersyukur Karena ia mendapatkan kasih karunia Yang melimpa-limpa dari Allah Walaupun harus dijerat hukuman Karena dosa-dosanya Tetapi Tuhan justru menyatakan kasihnya Dan mengangkatnya dari jurang keberdosaan Sebagaimana Paulus Selayaknya kita pun bersyukur Atas kasih karunia dari Yesus Kristus Mari kita juga menyadari Betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita Kasih karunianya Kasih karunianya memulihkan hidup kita Kita dilayakan oleh Tuhan Melayaninya Karena itu Pakailah hidup kita Untuk melayani Dan memuliakan Tuhan Amin Mari kita satu dalam doa Bapak yang baik Kembali lagi kami datang Bersyukur atas firman yang sudah kami baca Mampukan kami Tuhan Untuk selalu bersyukur Dalam segala hal Mampukan kami Tuhan Untuk melewati Segala Apapun yang akan kami lakukan Kiranya Tuhan memberkati Bapak yang baik Saat ini kami akan mengawali Dan melakukan aktivitas kami Semoga Tuhan memberkati Dan melindungi kami Sehingga Apa yang kami lakukan hari ini Berkenan di hadapanmu Beri kami hikmat Tuhan Serta kebijaksanaan Dalam segala aktivitas kami hari ini Kami juga berdoa Untuk segala umat Tuhan Yang berada di seluruh bumi Apapun Aktivitas yang dilakukan hari ini Kiranya Tuhan memberkati Dalam pekerjaan masing-masing Dalam tugas masing-masing Dan bagi orang-orang tua kami Yang sudah lanjut usia Tuhan memberkati Memberikan kekuatan kesehatan Sehingga mampu Dan selalu datang memuji Serta memuliakan Tuhan Kami serahkan semua ini Kedalam tangan pengasihanmu Ampuni kami Tuhan Segala kesalahan dan dosa kami Di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami datang berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Demikian Renungan harian Toraya pagi ini Selamat pagi Dan Shalom Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!